Halo Sobat Gabut yang Budiman, Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya, seperti biasa. Kali ini Mimin sudah merangkum sebuah film yang berjudul The Beast 2020. Film dari negara Italia yang menceritakan tentang seorang veteran pasukan khusus. Ia berusaha menyelamatkan putrinya yang diculik. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak bahasa basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Lonida Riva. Ia merupakan mantan kapten pasukan khusus. Namun, pada saat Riva menjalankan misi terakhirnya, ia mengalami trauma karena ia kehilangan banyak temannya saat dalam peperangan. Oleh karena itu, Riva harus sering konsultasi ke psikiater dan meminum obat penenang. Karena gangguan psikis itu, ia memilih untuk tinggal seorang diri di sebuah desa. Karena ia takut mencelakai keluarganya. Riva telah memiliki dua orang anak. Suatu hari, Riva pergi ke lapangan futbol untuk melihat anak bumsunya yang sedang bertanding. Dan putri bumsunya itu bernama Teresa. Setelah itu, ia pun pergi ke tempat kerja anak sulungnya yang bernama Mato. Terlihat, anak dari Riva seperti tidak mengenalnya. Mato tahu bahwa ayahnya datang, namun, ia menghiraukan kedatangan Riva. Lalu, si Riva pergi untuk menemui istrinya yang bernama Angela. Ia berkata kepada istrinya, jika ia sudah sembuh, ia akan menjalani hidupnya seperti dulu bersama keluarganya. Pada malam harinya, si ibu meminta Mato untuk mengajak adiknya makan malam di luar. Karena, ia tidak memasak dan akan menghadiri sebuah acara di luar. Mereka berdua pun pergi ke sebuah rumah makan. Sesampainya di sana, mereka langsung memesan makanan. Kemudian, saat mereka akan makan. Tatanglah dua orang teman Mato. Kemudian, Mato pun menghampiri temannya dan menyuruh adiknya untuk menunggu sebentar. Karena, keasikan mengobrol, dia lupa dengan adiknya. Namun, saat ia kembali, ternyata, adiknya tidak ada di tempat itu. Ia pun sangat panik. Kemudian, seorang pelayan pun mengatakan bahwa adiknya dibawa oleh seseorang dan memasukkannya ke dalam mobil jip. Mato pun langsung menelpon ayahnya dan menceritakan semuanya kepada Riva. Setelah itu, Mato juga menghubungi polisi dan meminta polisi untuk mencari adiknya yang diculik. Beberapa saat kemudian, Riva pun tiba di tempat itu bersamaan dengan para anggota polisi. Seorang polisi yang bernama Basilio datang menghampirinya. Ia berkata bahwa Ia telah memberi tahu setiap kantor polisi untuk mencari keberadaan anaknya. Kemudian, mereka pun mendapat kabar bahwa polisi menemukan sebuah mobil jip yang mencurigakan. Mendengar hal itu, Basilio memerintahkan anak buahnya untuk segera mengejar jip itu. Namun, Riva langsung mengambil mobil polisi dan pergi mengejar pelaku itu. Berkat informasi mobil polisi, Riva pun berhasil mengetahui keberadaan si penculik. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Riva dan si penculik. Namun, para pelaku itu berhasil lolos dan mengalahkan Riva. Anjala yang mengetahui bahwa anak bungsunya itu telah diculik yang membuatnya sangat shock. Di sisi lain, polisi itu penasaran dengan si Riva dan siapakah Riva sebenarnya. Mereka pun mencari tahu informasi tentang Riva. Dan akhirnya, mereka menemukan sebuah fakta bahwa Riva adalah mantan kapten pasukan khusus selama 30 tahun. Ia memimpin 12 misi berbahaya dan juga memimpin perang Amerika Serikat saat di Afganistan. Mereka pun menyimpulkan bahwa penculik anaknya itu merupakan salah satu musuh Riva di masa lalu. Polisi itu meminta anak buahnya untuk segera menghentikan tindakan Riva karena ia tidak ingin masalah ini menjadi lebih rumit. Lalu Sin pun berpindah si Riva yang menemui seorang waria yang sedang mangkal di tempat itu. Riva berkata bahwa ia ingin membeli barang haram dengan skala besar. Karena ia berpikir bahwa bos bandar narkoba itu pasti tahu dengan para penjahan di kota ini untuk mencari informasi tentang putrinya. Namun, si waria itu tidak percaya kepadanya dan berpikir bahwa Riva adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Riva pun dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Kemudian, Riva sekali lagi bertanya kepada waria itu tentang di mana bos bandar narkoba berada. Waria itu pun memberi tahunya bahwa bos itu sering berada di sebuah klub malam. Singkat cerita, Riva mendatangi klub malam yang dibiacarakan oleh waria itu. Di sana ia mencoba mencari si bandar narkoboy. Saat ia akan duduk, cara tidak sengaja. Riva mendengar perbincangan seorang wanita. yang sedang menelpon dan membicarakan mobil jeep juga seorang anak kecil. Mendengar hal itu, Riva pun mengikuti wanita tersebut. Dan benar saja, ternyata pacar si wanita itu adalah orang yang menculik tersah dan ia telah menjualnya. Mendengar hal itu, Riva pun langsung menghajarnya. akhirnya Riva pun berhasil mengalahkannya walaupun ia terkena tusukan di perutnya. Pada saat Riva akan bertanya di mana putrinya, ternyata lelaki itu tewas. Lalu, ia mengambil ponsel milik si penculik itu, Riva berharap dengan ponsel itu ia bisa menemukan putrinya. Kemudian, Basilio bersama anak buahnya mendatangi tempat markas mafia. Ia berpura-pura ingin menemui bos mereka untuk membeli seorang wanita. Namun, para anak buah mafia itu tahu bahwa mereka adalah polisi. Akibat kejadian itu, rekan Basilio pun harus tewas. Sementara itu, Riva pun menemui salah satu teman militernya yang bernama Dodo. Riva meminta bantuan Dodo untuk melacak ponsel milik penculik anaknya. Akhirnya, mereka pun menemukan markas bos mafia yang menculik anaknya. Singkat cerita, Riva sudah berada di tempat yang ia tuju. Tempat itu merupakan sebuah tempat untuk transaksi untuk semua perbuatan haram. Mulai dari menjual narkoba, menjual wanita, dan lain-lain. Riva berusaha untuk mencari keberadaan anaknya. Terlihat di sana bahwa wanita yang kemarin pacarnya si penculik. Ia diikat oleh bosnya di sebuah kursi. Ia diikat karena ulah pecarnya yang menculik anak kecil. Halilah yang menyebabkan para anak buahnya mati oleh para polisi. Dan membuat para polisi sekarang mencoba untuk mengusut kasusnya. Akhirnya, Riva pun berhasil menemukan putrinya yang diculik. Dan saat Riva akan menyelengatkan anaknya, aksinya itu malah diketahui oleh para anak buah mafia itu. Dengan sepenuh tenaga, Riva pun mencoba melawan mereka semua satu persatu karena kelelahan dan kalah jumlah. Akhirnya, Riva pun berhasil dikalah oleh anak buah mafia itu. Sin pun beralih. Matu yang sedang di kantor polisi. Ia memperlihatkan sebuah rekaman dokumenter ketika Riva sedang berbincang dengan seorang jenderal. Dan polisi itu memberitahu fakta tentang ayahnya kepada Matu. Viva merupakan seorang pemimpin pasukan khusus. Ia sangat dihormati dan disegani di kalangan militer. Akan tetapi, ia mengalami trauma berat yaitu saat di misi terakhirnya, ia kehilangan para teman-temannya. Lalu, si Matu akhirnya sadar alasan kenapa ayah untuk tinggal sendiri di desa. Karena ayahnya tak ingin menjadi beban keluarga. Hal itu pun membuat Matu merasa bersalah atas perbuatannya selama ini kepada ayahnya. Pada keesokan harinya, Angela dan Matu mendatangi rumah sakit yang ternyata Riva berhasil ditolong oleh polisi. Fudi pun memborgol Riva. Karena mereka takut Riva membuat kekacauan. Kemudian, Riva meminta kepada Matu untuk mengambil sebuah klip di papan namanya dan Riva pun berhasil membuka borgol itu. Namun tiba-tiba polisi penjaga masuk dan menerdongkan pistol kepada Riva. Kemudian, Riva menyuruh polisi untuk menghubungi kantor pusat dan mengecek mengidentifikasi bos mafia itu. Akhirnya, Riva pun mengetahui tempat bos mafia itu bersembunyi. Riva bersama Matu pun bergegas pergi ke tempat itu. Saat di tengah jalan, Riva meminta Matu untuk turun karena ia tidak ingin anaknya kenapa-kenapa. Sesampainya di sana, ia melihat bos mafia itu sedang berdincang dengan seorang bandar narkoboy. Riva pun menghabisi anak buah mafia itu satu per satu. Pada akhirnya, Riva pun berhasil membunuh bos mafia itu. Dan Riva pun berhasil menemukan anaknya yang sedang terbaring dengan lemas saat Riva akan membawa putrinya pulang. si bos narkoboy itu datang menodongkan senjatanya kepada Riva. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menebak bos narkoboy. Dan ternyata itu adalah si Basilio. Pada akhirnya mereka semua pun selamat. Pada saat Riva akan pergi Mato pun datang menghampirinya. Ia meminta maaf atas semua perbuatannya selama ini dan ia juga meminta Riva untuk tinggal bersamanya. Namun Riva berkata bahwa ia akan kembali saat dirinya sudah meras tenang. dan film pun selesai. Riva 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 Riva